Ya, sebuah solusi yang cukup menarik pemirsa dan kita beralih ke informasi lainnya lagi di mana gitaris grup band Geysa, Roby Satria, untuk kedua kali ini tersangkut kasus narkoba. Roby diketahui memesan ganja seberat 1,5 gram melalui jasa Kurir Ojek Online di Bali. Bisa menghindari kebahayaan narkoba ini, saya minta maaf yang sudah memberikan kesempatan tadinya. Lalu sekarang saya membuat mereka kecewa kembali, saya minta maaf kepada mereka semua. Roby Satria hanya bisa menyesali perbuatannya setelah dirinya kembali berurusan dengan polisi karena kasus kepemilikan narkoba. Gitaris grup band Geysa ini tertangkap polisi dengan barang bukti ganja 1,5 gram di sebuah lobby hotel di Bali. Roby diketahui mengambil ganja yang dipesan dengan memanfaatkan jasa Kurir Ojek Online. Tugas dari POSX Kota Utara mengamankan saudara RS dari hotel di wilayah Denpasar di mana yang persangkutan ditemukan dengan kepemilikan sejumlah 1,46 gram daun ganja yang didapatkan dari seorang kurir yang dia pesan untuk mengirimkan barang. Roby Satria diketahui mengunfaatkan jasa Kurir Ojek Online untuk mengambil paket ganja yang ia pesan dari seseorang berinisial AO. Namun pesanan Ojek sempat dibatalkan oleh Roby berkali-kali. Karena curiga dengan pembatalan yang berkali-kali, pengemudi Ojek yang menerima pesanan kemudian melapor ke polisi. Setelah diperiksa, ternyata barang tersebut merupakan daun ganja sebesar 1,5 gram. Atas laporan tersebut, Roby kemudian ditangkap setelah dirinya menerima barang tersebut. Kini polisi masih memeriksa tersangka dan berkoordinasi dengan BNN Bali untuk menangani kasus ini. Kasus narkoba kali ini merupakan kasus kedua setelah sebelumnya Roby juga pernah berurusan dengan polisi di tahun 2013 lalu. Tim Liputan MNC Media memberitakan.